Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodokoh Momadia atau Lazis Musolo bersama ITS PKU Momadia Surakarta dan Relawan Angkatan Muda Momadia melaksanakan ekspedisi kemanusiaan. Kegiatan yang diselenggarakan selama dua hari ini dipusarkan di Kabupaten Monogiri, Jawa Tengah. Lazis Musolo bekerjasama dengan ITS PKU Momadia Surakarta menggelar ekspedisi kemanusiaan 2019. Ekspedisi kemanusiaan kali ini dengan tujuan dua desa di Kabupaten Monogiri, yaitu Desa Patir Kecamatan Pracimantoro dan Desa Telogoharjo Kecamatan Giritontro Kabupaten Monogiri. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini dalam rangka misi kemanusiaan. Selama dua hari, tim ekspedisi kemanusiaan 2019 melakukan penyembelihan hewan kurban dari ITS PKU Momadia Surakarta dan donator Sohibul kurban dari Lazismo. Agung Setia Wardana selaku perwakilan ITS PKU Momadia berharap kerjasama dengan Lazismo dalam ekspedisi kemanusiaan 2019 ke depannya akan terus berjalan. Dengan ini menyatakan syukur yang sebesar-besarnya karena kerjasama sinergi antara pergantungan tinggi kami, ITS PKU dengan Lazismo sudah berjalan begitu lama dan ini adalah kerjasama yang kesekian kalinya. harapan kami kerjasama ini terus bisa bernasung untuk kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa menjadi barokah dan menjadi catatan amal kebaikan kita bersama. sehingga ketakuan kita semua meningkat dan dakwah Islam di daerah sekolah. dan tidak desa Petir Sari dapat lebih berjalan lebih maju lagi. Mewakili Lazismo Solo dan Lazismo Negeri yang pada kali ini bersinergi bersama, kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada pergantungan tinggi ITS PKU Muhammadiyah Surakarta yang sudah mendonasikan hewan kurbannya untuk kesekian kalinya ke Lazismo Solo. yang kedua kepada para sohibul kurban yang juga mendonasikan hewan kurbannya melalui Lazismo Solo dan sudah terdistribusikan ke daerah-daerah di seputar Solo Raya. Sekali lagi terima kasih semoga kurban ini bisa bermanfaat dan dibalas oleh Allah dengan kebekahan dan keterlumpahan pahmah dan riskinya. Sunardi dan Hermawan selaku perwakilan masyarakat desa Petir dan desa Telongkoharjo mengucapkan terima kasih atas adanya tim ekspedisi kemanusiaan 2019. Dengan adanya tim ekspedisi kemanusiaan 2019 paling tidak meringankan beban mereka. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih atas bantuan hewan kurban. Manfaat untuk hewan kurban pertama kali sebuah dari sosial dalam rangka peningkatan asupan gisi pada masyarakat sehingga masyarakat juga turut merasakan betapa sembahan yang ada. Terima kasih atas bantuan dari Lazismo utamanya dari kota Solo yang telah memberikan bantuan hewan kurban semoga hewan kurban bermanfaat bagi masyarakat keluk rangkaan yang nantinya bisa menjadi yang bisa diambil nanti panjena penyian setuju di akhir nanti. Harapan dari kami selaku warga masyarakat di Sunkelor semoga kegiatan seperti ini terlaksana terus sampai akhir jaman sehingga agama Islam selalu tersiar di mana pun Anda berada. Selain membagikan dua ekor hewan kurban, tim ekspedisi kemanusiaan 2019 memberikan pelayanan dropping air bersih sebanyak 70 tanki bersama relawan rumah sakit Pekau Momadia Surakarta, pelayanan kesehatan Surakarta Mobile Clinic berupa cek kesehatan dan konsultasi, serta tablik akbar yang diisi langsung oleh Suyanto dari PDM Solo. Ekspedisi kemanusiaan 2019 kali ini merupakan event untuk merayakan Idul Adham 1440 Hijriah sekaligus merayakan Milat Momadia yang ke-110 Hijriah. Mas Agung Rahman Tio memberitakan dari Wonogiri, Jawa Tengah.